Yang juga jadi sorotan adalah suasana di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari ini berbeda dengan beberapa hari lalu. Bila beberapa hari jelang Ramadan situasi di Pasar Tanah Abang dipenuhi pengunjung, di hari ketiga Ramadan kondisi Pasar Tanah Abang cenderung sepi pembeli. Pedagang memperkirakan para pengunjung Pasar Tanah Abang akan memadati Pasar Tanah Abang pada dua pekan sebelum hari lebaran. Walaupun Ramadan hari ketiga Pasar Tanah Abang belum terlihat ramai, namun kren penjualan baju lebaran menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin saat masih pandemi COVID-19. Ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur yang memantau keramaian di Pasar Tanah Abang. Gracia, bagaimana antusiasme warga yang berbelanja di Pasar Tanah Abang di puas hari ketiga ini? Baik, bersih dan juga saudara. Tadi saya menanyakan ke salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang bahwa untuk antusias para pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang ini masih terlihat normal. Jadi bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah aktivitas normal. Karena biasanya pengunjung ini ramai datang ke Pasar Tanah Abang ini dua minggu sebelum hari raya lebaran, saudara. Nah, kalau di dua minggu sebelum hari raya lebaran, biasanya para pengunjung ini sudah menerima tunjangan hari raya atau THR, saudara. Sehingga kalau menjelang hari raya lebaran, biasanya lorong-lorong yang ada di dalam Pasar Tanah Abang ini penuh sampai pengunjung ini tidak bisa berjalan karena saling berdempetan. Seperti itu, saudara. Nah, tentu ini sangat mempengaruhi dari segi omset, Mersi dan juga saudara. Tadi saya menanyakan ke pedagang busana muslim untuk hari ini saja karena aktivitasnya masih normal sehingga omset yang didapatkan adalah sekitar 10 hingga 30 juta rupiah, saudara. Nah, nanti kalau menjelang dua minggu menjelang hari raya lebaran, ini juga omsetnya bisa jauh lebih tinggi ketimbang hari ini. Bisa mendapatkan 60 hingga 70 juta rupiah perharinya, saudara. Sehingga bisa dibilang nanti antusias masyarakat atau pengunjung datang ke Pasar Tanah Abang ini dua minggu sebelum hari raya lebaran, saudara. Nah, tadi kami juga berbincang sedikit ke salah satu pedagang, apa sih tren busana muslim yang nantinya akan menjadi tren ketika bersilaturami dengan keluarga. Tadi banyak dijual oleh para pedagang di sini adalah baju-baju yang bermotif batik. Nah, ini yang masih menjadi tren untuk masyarakat ataupun pengunjung yang ingin membeli busana-busana muslim di Pasar Tanah Abang, saudara. Nah, kemudian juga, Mersi dan Saudara, hari ini saya juga sudah melihat ada beberapa pembeli yang datang dari berbagai wilayah, tidak hanya dari wilayah Jabodetabek, tapi bahkan ada yang juga sudah datang dari Jawa Barat, yang datang ke Jakarta untuk membeli, memborong semua pakaian busana muslim karena menjelang hari raya lebaran biasanya di Pasar Tanah Abang ini sudah mendapatkan diskon. Nah, agar tidak penasaran, silakan Mersi dan juga Saudara bisa berkunjung ke Pasar Tanah Abang untuk bisa memborong semua pakaian-pakaian busana di Pasar Tanah Abang ini karena sudah mulai diskon. Mersi. Tiga Ramadan, Pasar Tanah Abang terlihat lengang. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, yang melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang.